Wersa Partai Gerindra menyatakan perumusan susunan Kabinet Pemerintahan Prabu Subianto Gibran Raka Buming Raka semakin intens. Hal itu lantaran semakin dekatnya keputusan sidang Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada 22 April mendatang. Menurut Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani sebagai sebuah kekuatan tim, Menteri merupakan pembantu presiden, sehingga syarat untuk bisa menjadi Menteri dalam Kabinet Prabu Gibran adalah mereka yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden. Muzani menegaskan calon Menteri dalam pemerintahan Prabu Gibran akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri. Ya saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, Jadi saya kira pembicaraan tentang susunan Kabinet dalam pemerintahan Prabu Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari Partai Koalisi ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian termasuk daerah-daerah. Akan tetapi, sebagai sebuah kekuatan tim, Menteri itu pembantu presiden. Karena itu sebagai pembantu presiden, syarat untuk bisa menjadi Menteri dalam Kabinet Prabu Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden yang baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden.